Motor nekat mencuri ponsel dari dalam mobil yang diparkir di tepi jalan saat sopirnya tidur lelap. Dan sekian patroli, selanjutnya ada program fokus bersama Zulfi Karnagi. Saya Nurul Cinta pamit, berikut informasinya untuk Anda. Dari rekaman CCTV milik toko air isi ulang di sektor 5 Pondok Ungu, Permai, Babelan, Kebupaten Bekasi, tampak seorang pengendara motor memarkir motornya di depan mobil bak terbuka di tepi jalan. Ia lalu berjalan ke sisi depan kemudi mobil sambil terus memperhatikan sopir mobil yang tidur lelap di balik kemudi. Setelah yakin situasi sekitar juga aman, ia mengambil ponsel yang ada di dashboard mobil. Sopirnya itu petiduran di dalam mobil dan ada HP-nya. Kemudian ada orang berhenti, nggak tahu dia beli air atau emang niatnya mengambil HP karena dia berhenti. Akhirnya dia berhenti, dia lihat ada sopirnya tidur, kemudian dia ambil HP-nya. Aksi pencurian di pagi hari ini pun menggegerkan warga sekitar, sebab korban baru saja mengantar air galon ke toko tempat, ia memarkir mobil lalu tidur. Apalagi pelaku bahkan sempat saling sapa dengan korban yang diduga baru terbangun dari tidur sebelum meninggalkan lokasi. Warga pun mengeluhkan minimnya pengawasan pengamanan di area mereka karena aksi pencurian serupa kerap terjadi. Muhabbar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.